Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi mau nyari sarapan Pengen nyobain sarapan di Warung Kopi Purnama Kayak apa? Mari kita lihat Waktu Bang Emet pergi melancong bersama rombongan blogger kesayangan ke Bandung Bang Emet diajak pergi sarapan ke Warung Kopi Purnama Warung Kopi Purnama? Begitulah Meski menghabiskan masa kecil di Bandung Tapi Bang Emet belum pernah dengar Warung Kopi ini Ya maklum, tahun 80-an itu kan Bang Emet sunat aja berlum Tapi ternyata, Warung Kopi yang satu ini merupakan Warung Kopi legendaris Yang sudah berdiri sejak tahun 1930-an Pantesan, sejak pertama kali Bang Emet punya kaki dipijakan Aura klasik dan suasana nyaman langsung dihadirkan Kabarnya, Warung Kopi ini awalnya hanyalah sebuah rumah biasa yang dibangun tahun 1923 Pemiliknya adalah Cong Atong yang datang dari Medan lalu menetap di Bandung Nah, pada tahun 30-an, rumah ini beralih fungsi menjadi Warung Kopi Meski sudah dari tahun kapan, tempat ini gak pernah sepi Bahkan kalau di akhir pekan dan musim liburan Warung Kopi ini penuh sampai pengunjung harus menunggu dan masuk waiting list Tapi kalau dilihat-lihat, ya wajar Suasananya membuat pengunjung betah nongkrong duduk di sini berlama-lama Interior ruangannya, foto-foto jadul yang dipajang di dinding seantero ruangan Membuat Bang Emet betah Gatal rasanya kalau gak foto-foto Nora, biarin Selain foto-foto jadul Di sini banyak pula dipajang barang-barang antik dan perabotan khas peninggalan zaman kolonial Dikumpulkan di dalam bangunan bergaya Melayu Tionghoa Semakin besar hasrat Bang Emet untuk motret-motret Sayang seribu sayang Saat Bang Emet datang bertandang Warung Kopi Purnama sedang penuh pengunjung Jadi, gak nyaman untuk didokumentasikan Ya sudahlah Asiknya, di beberapa lokasi Ruang makan toko kopi Purnama ini merupakan ruang terbuka yang tidak ditutupi Jadi, segarnya udara pagi di Bandung Dan semilir angin sepoi-sepoi masih bisa dinikmati Apalagi kalau sambil nyemil roti dan menyeruput kopi Buat para ahli hisap Maksudnya mereka yang lebih baik tidak makan daripada tidak merokok Area outdoor ini bisa juga mereka manfaatkan untuk hangout Tapi ya, kalau Bang Emet sih Mending ruangnya agak tertutup sekalian daripada terbuka tapi banyak asap Dari sisi menu Warung Kopi Purnama menyajikan pilihan yang sangat lengkap Mulai dari roti kukus atau roti bakar beraneka rasa Telur rebus Setengah matang Pisang goreng Lumpia Kentang dan gorengan lainnya Sampai makanan berat juga ada Nasi ayam hainan Terlokasi di jalan Alkateri nomor 22 Braga Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat Ia dekat Gedung Merdeka dan Gedung Pos Indonesia di jalan Asia Afrika Gak jauh dari sana ada belokan ke arah kanan Nah Warung Kopi itu ada di sana Gimana kopinya? Eee Anu Berhubung Bang Emet ini berada di kubu bubur ayam atau kupa tahu Buat sarapan Bang Emet gak memilih kopi saat berkunjung ke warung kopi Purnama itu Bang Emet Nyatap ini Nih Bubur ayam Meski bukan menu favorit Menu favorit disini katanya adalah roti selai sari kaya Ataupun roti mentega Tapi ternyata Bubur ayamnya pun oke Khas bubur ayam dataran Sunda Sotoy amat Bang Ya Menurut pengalaman Bang Emet Bubur ayam Bandung ataupun Tasik Malaya Punya kekentalan dan cita rasanya yang sedikit berbeda dengan bubur ayam yang biasa kita temukan di Jakarta Sulit menjelaskannya dengan kata-kata Tapi Akan kita bisa bedakan rasanya Kalau kita menyantapnya Apalagi Head to head Nah Bubur ayam warung kopi Purnama ini oke Agak encer memang buburnya Tapi ya khasnya begitu Toppingnya pun cukup lengkap dan jumlahnya pun cukup Kerupuknya Dia pakai kerupuk melarat Sebenarnya Bang Emet sendiri lebih suka kerupuk merah khas abang-abang bubur gerobakan Tapi ya oke lah Oke Sampai jumpa di makan-makan berikutnya Sampai jumpa di makan-makan berikutnya